Nama kecil saya adalah Thomas Matulesi. Saya lahir di Ambon pada tahun 1783. Saya pernah menjadi tentara Inggris berpakat Gersan. Pada waktu itu, Belanda harus menyerahkan wilayah jajahannya, diantaranya Maluku dan Inggris. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Perang Napoleon berlahir, Indonesia diserahkan kembali ke pihak Belanda. Seperti pada masa-masa sebelumnya, Belanda kembali memeras kekayaan bumi Maluku. Penindasan dan nidangan-nidangan kasar yang dijalankan Belanda menjadi salah satu sebab bangkitnya penduduk Maluku melakukan perlawanan. Dan sasaran utama rakyat Maluku adalah mengembangkan kekuasaan Belanda dengan cara merebut bendeng Dursted, rambang kolonial di Sabarwa. Pagi tanggal 16 Mei 1817, sebelum matahari terbit, penduduk sudah bersiap-siap hendak menyerbu bendeng Dursted. Sementara itu, saya masih berada di Haria, 5 km dari bendeng. 4 orang diutus untuk menyebut saya. Dalam pertemuan yang diadakan pagi itu, saya diangkat sebagai pimpinan penyerbuan ke bendeng. Saya segera menyusun pasukan dan mengatur siasat. Pemuda-pemuda yang dulunya berdinas dalam ketentaraan Inggris dan teman-teman dekatnya dijadikan barisan inti. Setelah hari, saya memerintahkan pasukan saya menyerbu. Pasukan Belanda yang bertahan dalam bendeng melepaskan lewaan perkebidugi. Bendeng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap. Pasukan Belanda yang dipimpin Mayer Viges berusaha merebut kembali bendeng Dursted. Saya bersama pasukan melakukan perlawanan. Pasukan Bayer Viges mundur. Selama 3 bulan bendeng itu dikuasai pasukan saya. Belanda kembali mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menyerang kami. Pasukan saya kemudian mengosokkan bendeng itu. Setelah kejadian itu, Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran. Pada bulan November 1817, saya ditangkap Belanda. Dan puncaknya pada tanggal 16 Desember 1817, saya gugur dengan cara dihukum gantung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.